Terima kasih pada Dr. Batara atas kesempatan pada sesi pertama ini. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih kepada Ketua Perfitri, Prof. Hendi, dan sahabat saya Pak Dekan, yang sehari ini juga Ketua IPKI. Semoga sehat semua dan juga sukses. Dan tak berlebihan, saya berterima kasih pada Otto yang sudah mengangkat ini suatu topik yang sangat menarik untuk kita semua. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izin saya share screen. Mudah-mudahan bisa terlihat. Jadi kalau kita lihat, orang datang ke fertility itu kebanyakan gangguan Nah, gangguan ovulasi apa yang paling sering? Salah satunya adalah PCOS. Dan kita ingin tahu bahwa diagnosisnya mudah, namun permasalahannya adalah bagaimana kita membidik pengobatan dan etiologi dengan bukti-bukti klinis yang ada. Dan juga siapa yang akan diobati sampai kapan dan bagaimana, serta obat apa yang paling baik pada gangguan PCOS ini, gangguan ovulasi ini. Nah, kita tahu bahwa hampir semua klinik, terutama di klinik kami, itu 50% datang dengan infertilitas, itu gangguan ovulasi. Gangguan ovulasi, bagaimana cara melihatnya, kita ada beberapa objektif untuk menguji fungsi ovulasi. Pertama adalah apabila terjadi siklus height yang teratur. Yang kedua, kalau diperiksa progesteron, lebih dari 3 nanogram, itu kemungkinan ovulasi. Yang ketiga adalah teps LH. Kemudian bisa juga pengukuran suhu basal, walaupun saat ini sudah tidak digunakan lagi. Lendir cervix juga merupakan pertanda dia ovulasi atau tidak. Kemudian gangguan ovulasi yang lain apa? Biasanya hiperprolaktinemia. Hati-hati kalau hiperprolaktin, lebih dari 100 atau 200 kemungkinan adenoma dari hipopise perlu dipikirkan. Kemudian hal yang sering juga apa yang terjadi kita supaya kita bisa memilih ini kelompok mana adalah gangguan hormon tiroid. Biasanya hipo atau hipertiroid. Bisa menyebabkan gangguan ovulasi. Kalau kita curiga dengan gangguan hormon tiroid, kita harus memeriksa tiroid stimulating hormon atau anti-tiroid antibody kalau TSH-nya positif. Jadi untuk pertama TSH dulu yang kita periksa. Semoga ini jelas. Dan gangguan ovulasi 90% kebanyakan karena gangguan PCOS. nanti ada satu rangkuman dalam satu slide yang saya kira sudah mencakup semua sehingga kita bisa mengobati sesuai dengan keinginan pasien. Kalau gejala nggak usah bingung lagi. Ini ya PCOS sudah jelas ya. Ada Rotterdam kriteria. Kita masih pakai Rotterdam kriteria yaitu adanya gangguan hiperandrogen, gangguan ovulasi berupa oligo atau anovulasi dan gambaran dari polycystic ovarium dengan USG lebih dari 12 follicle kecil-kecil di bawah 1 cm. Kenapa nggak bingung? Karena ini ada dua jurnal yang baru. Saya kira tahun 2022 dan 2021 ini terbit dan ini sangat membantu kami dalam menegakkan terapi lebih lanjut. Ini dua-duanya mengenai metformin. Pada wanita dengan PCOS yang akan dilakukan bayi tabung atau dilakukan induksi ovulasi. Kemudian juga ternyata spektrum metformin ini sangat berguna untuk banyak sekali. Anti-kanser, anti-aging, kemudian juga metabolik, kegambuan metabolik, dan lain-lain. Ini yang kami kaget sekali setelah membaca review ini yang sebelumnya kami pun meneliti dengan dokter Inu dari Semarang pada endometriosis. Ternyata endometriosis yang dilihat dari stem cell endometriosis diberikan metformin memberikan hasil yang lebih baik dalam terapi endometriosis. Cuman ini karena ada nama obat, ada nama otto, saya lihat konflik of interest-nya. Jadi dua pengarang ini tidak ada konflik of interest. Dan saya pun bicara di sini, betul-betul tidak ada konflik of interest karena saya memakai tanpa konflik of interest sejak 20 tahun yang lalu pengobatan. Bahkan sekarang menjadi salah satu ajufan yang kita pakai dalam teknologi reproduksi, terutama pada orang-orang yang mempunyai BMI tinggi. Nah, marker apa yang penting pada PCOS? Sebetulnya kunci atau kunci PCOS itu adalah gangguan endokrinopati. Apa itu? Hiperinsulinemia dengan resistensi insulinnya dan hiperandrogen. Dua keadaan itu sangat mempengaruhi nanti ke daerah-daerah lain. Seperti ke ovarium dan juga kepada hal-hal yang bersifat sistemik. Lalu apa yang kita harus pikirkan? Saya ada lagi. Nanti walaupun di dalam makalah ini tidak begitu banyak dibahas pada literatur yang tadi saya kemukakan. Ini adalah LH yang menjadi insulin. IGF ini. Kenapa IGF ini penting? Karena dia meningkat IGF-1 sehingga IGF-2-nya itu agak tertekan dan ini menyebabkan seseorang yang PCOS, gangguan ovulasi, menyebabkan keguguran. Dan juga berdampak pada janit. Oleh karena itu nanti pahami betul kelainan genetik ini. Ini semua meningkat. Kenapa dia meningkat pada IGF-1 ini? Karena IGF-binding protein itu menurun. Sehingga IGF-1 bebas itu meningkat. Demikian juga SHBG. Jadi seks hormon binding globulin yang dihasilkan oleh hati ini menurun juga AMP. Adenosin monoposfat kinase. Ternyata itulah salah satu mekanisme kerja bisa kemana-mana, bisa di organ mana saja termasuk di liver, lemak juga pada ovarium. Jadi para sejawat sekalian, ada marker lain yang kita harus pakai adalah antimullerian hormon. Karena pada PCOS itu antimullerian hormon itu meningkat. Dan ketika antimullerian hormon itu meningkat, kita lakukan bayi tabung, kita lakukan stimulasi. Kalau tidak hati-hati, hampir pasti kualitas oositnya itu jelek. Dan kita takut karena, kalau AMH-nya tinggi, kita takut terjadi hiperstimulasi sindrom. Oleh karena itu, cari apakah PCOS kita ini indeks masa tubuhnya normal atau berlebih atau obes. Oleh karena itu, walaupun ini salah satu sampai 70% insulin resistance yang terjadi pada pasien obes, karena faktor genetik, baik pre- ataupun post-reseptor. bisa juga antibodi. Jadi banyak kelainan gen pada PCOS ini. Sehingga menyebutkan hiperensulinemia. Tadi ini sudah dibahas mengenai penurunan SHBG, sehingga meningkatkan testosteron atau androgen bebas. Kemudian IGF binding protein 1 juga menurun, sehingga IGF 1-nya meningkat. Dan ini mengganggu indung telur. Sehingga follicle itu makin kecil, makin banyak, kemudian dindingnya makin tebal. Sehingga makin berat anovulasinya, terutama dengan hiperandrogen. Nah, ini efek terapi metformin terhadap produksi AMH. Kami selalu melakukan pengobatan atau persiapan bayi tabung dengan menurunkan AMH antara 8 minggu sampai bahkan di dalam literatur itu 6 bulan sebelum IVF. Agar apa? Agar sensitivitas sel telur terhadap gonadotropin itu lebih baik dan juga mencegah OHSS ketika menggunakan long protokol. Ini dapat menurunkan angka AMH secara signifikan. Tentu ada upaya lain, misalnya dilakukan ovarium drilling. Nah, itu AMH menjadi penting untuk kita semua sehingga kita menghindari komplikasi mendapatkan sel telur yang baik untuk keberhasilan kehamilan pasien-pasien yang kita lakukan. Sebetulnya ini adalah inti dari presentasi saya. Coba diperhatikan, karena saya membuat satu algoritma atau pada pasien PCOS ini. Kenapa dia terjadi PCOS? PCOS itu karena kelainan gen yang dipengaruhi oleh epigenetik. Sama dengan endometriosis. hanya pada PCOS ini, gangguan gennya itu banyak. Hampir 100 lebih yang kita ketahui. Di mana saja? Bisa di reseptor insulin, bisa di ovarium androgen, bisa di gangguan-gangguan di dalam hepar, dalam metabolisme protein-protein pembawa sex hormone binding globulin. jadi perhatikan genetik dan epigenetik. Ternyata epigenetiknya itu banyak macam-macam. Termasuk juga zat kimia. Termasuk juga obesitas. Karena leptinnya itu sebagai epigenetik untuk PCOS. Nah, sekarang kita bagaimana mengobati PCOS? Ini kuncinya. sebetulnya. Mengobati PCOS itu tadi kita lihat parameter apakah ada hiperandrogen yang kuat, apakah ada hiperinsulin, atau resistensi insulin yang kuat, atau ada ovarium yang terlampau besar dengan kadar LH yang tinggi. Karena berbeda start pengobatannya, cara pengobatannya. Walaupun kita sudah mempunyai satu guideline yang sudah baku, yang disepakati oleh seluruh dunia mengenai pengobatan PCOS terutama terkait infertilitas. Jadi kita selalu memilih pasien mana kita hadapi pada PCOS. Saya membagi karena kelainan genetik itu tidak mungkin kita periksa genetik apakah kelainan insulinnya itu pre-reseptor atau post-reseptor pada tirosin klinasid. tetapi kita akan periksa melalui enotipnya. Karena ini yang paling banyak akan kita lihat. Kita membagi sepakat walaupun tidak seluruhnya sepakat bahwa kalau saya membagi dalam empat kategori. Kategori A yaitu PCOS yang lengkap. PCOS yang memenuhi kriteria Rotterdam baik Esri maupun Srem Apa itu? Ini adalah tipe klasik disebut juga tipe 1 atau tipe A di dalam beberapa jurnal yaitu adanya hyperandrogen ovulation dysfunction dan PCOS jadi lengkap tiga-tiganya berapa persen? Ini kemungkinan 57% dari kasus-kasus PCOS cukup tinggi Kemudian tipe kedua karena terapi ini dengan terapi yang kedua ketiga akan berbeda Sama-sama PCOS Sama-sama genetik Dari genetiknya ini kita bisa bagi-bagi penotipnya yang mana Itu kalau untuk memudahkan Tipe 2 atau tipe B adalah ada hyperandrogen ada oligomenore dengan ovulation dysfunction tetapi gambaran USG-nya tidak terlihat PCOS tidak terlihat gambaran ada 12 follicle atau lebih pada satu ovarium yang menyebabkan ini PCOS atau bukan tetapi ada hyperandrogen ada gangguan ovulasi ini 11% ini juga pengobatannya lain nanti ajupannya yang mana jadi ketika Anda mengetahui fenotipnya Anda berhadapan dengan pasien yang mana kita bisa memilih yang tepat agar tidak terjadi resistensi klomifen agar tidak terjadi kegagalan ovulasi atau inseminasi yang gagal kemudian tipe yang ketiga atau tipe C yang disebut adalah 17% lebih banyak apa bedanya ini terjadi PCOS tetapi variannya itu dia ovulatory loh kan anovulasi PCOS tetapi ada hyperandrogen ya ada hyperandrogen dan juga ovulasi ada gambaran PCO tetapi ovulasi gitu ya pada satu nah ini yang kita apa namanya bedakan dan tipe yang ketiga ini agak sulit ya walaupun cuma 3,6% ada PCOS ada gangguan ovulasi ya dengan oligo atau amenore tetapi tidak ada gangguan hyperandrogen nah dari keempat ini kita pilih mana obat yang paling baik misalnya obat tipe A ini kita langsung berikan plomifensitrat hampir pasti resisten jangan first line nya itu plomifensitrat atau aromatase inhibitor ya karena dia akan resisten apalagi kalau LH nya tinggi misalnya apalagi kalau AMH nya tinggi apalagi kalau dia indeks masa tubuh nya tinggi ini akan menyebabkan kegagalan kita dalam induksi ovulasi karena kalau gangguan ovulasi itu dua pengobatannya induksi ovulasi atau dilanjutkan dengan super ovulasi kalau kita mau teknologi reproduksi berbantu ya paham ya nah kalau misalnya yang ini non PCOS pengobatannya kemudian yang ketiga keempat itu punya strategi yang berbeda nanti kita lihat ya jadi apa kelainannya sebetulnya inti kelainannya pertama sentral gangguan puls dari LH ya hipotalamus hipopise terganggu sehingga kemudian mengeluarkan LH yang banyak sehingga terjadi hypersekresi LH nah ini harus diperhatikan hypersekresi LH itu dikatakan 55% walaupun beberapa jurnal juga mengatakan antar range yang berbeda kemudian penyebab yang lain adalah gangguan di ovariumnya saya simpen yang insulin resistennya akibat dari sentral LH yang meningkat adanya resistensi insulin menyebabkan ovarium itu tumbuh lebih besar sehingga masuk kriteria Rotterdam apabila ovarium lebih dari 10 mm segi itu kita sudah masuk diagnosis salah satu diagnosis kriteria dari PCOS bahkan kalau ditambah kelainan adrenal bisa menyebabkan hipertekosis nah ini yang harus hati-hati hipertekosis ini apabila ada kelainan-kelainan lain apa gangguannya ini yang berhadapan dengan kita sampai 64% kenapa karena kualitas sel telur menjadi jelek apa gangguannya gangguannya stereogenesis yang terganggu terutama pada sel TK sel TK itu tempatnya insulin grow factor satu untuk membentuk androgen karena karena dia tinggi IGF satunya itu pada sel TK sehingga dia diproduksi androgen berlebih karena disitu reseptor LH di sel TK itu lebih besar dan kalah sel granulosa kan harusnya dengan majunya sel telur menjadi lebih bisa terjadi ovulasi pada sel granulosa apalagi IGF 1 tadi karena protein binding protein dari IGF 1 binding protein itu menurun akibatnya ekspresi IGF 1 pada sel TK itu meningkat ini yang mengganggu ovaryum ini musuh kita dan ini harus kita obati dengan apa nanti kita bahas selanjutnya kemudian yang ketiga adalah hiperandrogen ini juga berhubungan dengan hepar ada leptin ada inflamasi akibat hiperandrogen ini juga penyulit penyulit yang kita harus hadapi hiperandrogen ini karena sex hormone binding globulin itu menurun yang diproduksi di hati karena terjadi hiperinsulin atau insulin resistant akibatnya terjadi glukoneogenesis di hepar dan ini menyebabkan lingkaran setan sehingga kapan kita mau mengobati tadi ingat penotipnya kita berhadapan dengan yang mana kemudian insulin resistance atau hyperinsulinemia ini paling besar terutama oleh karena itu obat-obatan DM tipe 2 ini menjadi tempat walaupun ini adalah off-label metformin itu off-label kalau kita lihat brosurnya itu tidak ada di dalam kriteria diagnosis karena metformin itu dari tahun 60 mulai dibentuk itu adalah untuk diabetes tipe 2 makin banyak penelitian orang makin banyak menggunakan metformin tentu semua tipe semua 4 penotip itu nomor 1 yang harus ikut pengobatan itu adalah lifestyle apa mengatur makanan olahraga dan pola hidupnya kemudian bertanya saya gunakan obat apa ini pada tergantung pasien kita ini adalah gemuk obesitas dengan PCOS atau yang lean PCOS ini juga lain spektrum terapinya spektrum responnya akan lain kemudian yang kedua misalnya menggunakan induksi ovulasi kita tahu bahwa leptosol adalah lini pertama yang kedua klomifensitrat yang ketiga metformin kalau di dalam apa kita lihat di majalah nature dan juga bukti-bukti yang sudah disepakati di seluruh dunia ini adalah lini pertama letrosol CC dan metformin atau gabungan CC dan metformin kemudian injeksi gonadotropin ini hampir pasti juga bisa berhasil namun komplikasi dan mahalnya menjadi pilihan yang kedua atau lini kedua atau ketiga kemudian apalagi modalitas terapi pada infertilitas laparaskopi kalau kita laparaskopi kita lihat juga jangan langsung laparaskopi komorbidnya apa tipe mana LH-nya berapa AMH-nya berapa lama infertilitasnya berapa spermanya baik atau tidak kalau spermanya baik boleh kita laparaskopi karena kita ingin hamil normal bukan untuk IVF jadi kita melihat PCOS ini secara global bukan saja kalau terkait infertilitas bukan PCOS-nya saja ya dilihat juga suaminya karena kita gak usah laparaskopi kalau spermanya jelek bagaimana menurunkan AMH bagaimana indeks masa tubuh kita turunkan dalam menunjang lifestyle untuk keberhasilan induksi ovulasi ya semudahan ini bisa dipahami terus kemudian obat apa yang ikut di mana ternyata metformin di semua lini dari bukti-bukti dua paper tadi bisa masuk dan berguna ya jadi metformin dan lifestyle perubahan lifestyle ini adalah dua obat yang bisa digandengkan dengan penotip-penotip yang ada kecuali nanti penotip yang lean yang lean dengan tidak ingin hamil kita akan berbeda itu karena memerlukan hiperandrogen dengan anti-androgen yang ada di dalam pil kontrasepsi bisa digambung dengan metformin jangan metformin saja kemudian kita yang mana kita lakukan pengobatan metformin karena ada dua metformin itu akan berguna kita pilih yang high respon terhadap metformin yang mana yang high respon itu tadi penotip A obesitas AMH tinggi resistensi insulin hyper LH itu adalah kandidat yang akan memberi respon terhadap metformin jadi metformin bisa semua lini kita kena dan bisa kita semua ini algoritmanya saya kira sudah banyak setiap webinar ini selalu muncul second line nya adalah management and fertility lifestyle kemudian kalau kita menggunakan obat jadi second line terapinya letrosor komipensitrat klomipen dan metformin metformin saja dan gonadotropin kemudian second line nya itu adalah gonadotropin dan laparoscopic of variant surgery apabila tidak juga hamil IVF adalah lini terakhir dari penanganan infertility kalau spermanya jelek hampir pasti kalau spermanya normal hampir pasti atau tidak ada kelainan tuba hampir pasti PCOS itu harus bisa hamil normal dengan satatan spermanya baik oleh karena itu sperma menjadi patokan utama nanti dalam tata cara menangani rangkaian panjang dari PCOS nah kemudian bagaimana kerja metformin tadi kita lihat PCOS ini LH nya tinggi insulin resistant free IGF nya tinggi hingga terjadi hyperinsulinemia dan hyperandrogenism nah metformin kerja di mana ternyata dia sebagai anti-aging dia sebagai ajupan anti-kanker dia bisa bekerja bekerjanya karena di AMPK adenosine monoposmatinase signal itu yang mempengaruhi beberapa karakteristik daripada penanganan SOPK ini bisa lihat ini karena AMPK nya meningkat sehingga terjadi block signaling dari IGF binding protein yang meningkat dan nanti akan menurun sehingga SHBG juga akan meningkat kembali dan ini memperbaiki akibatnya hyperandrogen bisa teratasi hyperinsulin yang juga bisa teratasi dan sintosis androgen nanti kita bicarakan dalam diskusi ini ini satu hal yang menarik metformin ini tapi yang harus saya ingatkan ingat-ingat penotip A, B, C, D nya itu yang harus kita pegang kita berhadapan dengan pasien penotip mana sehingga ada gabungan karena ini jadi metformin dipakai lifestyle dipakai gabungannya dengan apa dengan comifensitrat dengan pil KB dengan satu lagi apa aromakase inhibitor atau kita mau IVF untuk menurunkan AMH supaya mencegah OHSS ini saya kira tadi sudah kita bahas bahwa faktor lingkungan dan epigenetik ini sangat banyak diteliti saat-saat ini karena ini adalah seperti lingkaran setan yang penting untuk kita menggunakan metformin ini nah ternyata metformin ini memperbaiki gangguan metabolik dan hormonal pada PCOS ini buktinya sudah kuat perbaikan fungsi reproduksi termasuk peningkatan keberhasilan luaran IVF dan ITC pada PCOS dan obat yang paling efektif mengobati gangguan metabolik pada PCOS terutama kalau disertai DMT P2 obesitas dan memperbaiki dislipidemi serta memperbaiki HOMA-IR adalah resistant insulin jadi memperbaikinya banyak dia memperbaiki metabolik meningkatkan sensitivitas terhadap insulin karena insulin itu ada dimana-mana insulin growth factor itu dari semua organ ada karena itu diperbaiki makanya spektrum metformin itu bisa jadi anti-aging bisa jadi anti-kanker bisa jadi anti-metabolik diberikan obat-obat bisa ke jantung bisa ke ginjal semua kena coba Anda baca lebih mendalam lagi mengenai farmakologi dan sistem kerja dari metformin ini dan saya juga sudah mulai menggunakan metformin walaupun HbA1c saya gula saya normal karena itu untuk mengurangi dislipidemi penggunaan metformin pada PCOS untuk induksi ovulasi digabungkan dengan CC atau memerlukan anti-androgen anti-androgen tanpa olah kontrasepsi bagaimana menurunkan AMH atau menurunkan efek takutnya ada OHSS pada orang yang akan membayar tabung obesitas dan AHS dengan lifestyle kemudian boleh diberikan dua bulan sebelumnya berikan metformin dengan pil kontrasepsi yang mengandung si prosteron asetam itu akan memperbaiki sensitivitas terhadap gonadotropin dan hiperrespon ini cuman hati-hati ini hanya untuk yang obes kenapa? karena kalau diberikan pada yang kurus akan menyebabkan apa? menyebabkan masa otot berkurang ya ini tolong kalau waktunya sudah sedikit atau habis ini pada PCOS metformin pengaruhi sensitivitas sel ovarium terhadap gonadotropin ini nanti saya bagikan ini bisa dibaca ya dan metformin itu meningkatkan angka kehamilan klinis live birth rate dan menurunkan angka abortus serta meningkatkan angka implantasi embryo ya nah gitu jadi efek positifnya itu hanya ruginya apa? metformin itu mual nah ini yang kita harus betul-betul kita siasati oleh karena itu saya lebih senang memakai extended release ya kebetulan ini sponsor kita juga dia punyanya extended release ya yang sempat juga heboh sebelumnya nah metformin dan CC bisa digabungkan untuk meningkatkan kemungkinan ovulasi kombinasi dengan kontrasepsi oral juga bisa dilakukan untuk persiapan persiapan saya katakan persiapan stimulasi ovarium apabila terjadi obesitas dan juga AMH yang terlampau tinggi serta hiperandrogen dan hiperinsulinemia yang tinggi ini dapat efektif ya terhadap kelebihan androgen ini pada metformin nah ini kita tadi saya bilang bahwa yang mana kita kasih metformin kalau misalnya ini adalah yang high respon terhadap metformin ini adalah yang berat dengan hiperandrogen berat penurunan SHBG yang sangat turun sehingga hiperandrogennya berat kemudian hiperinsulinemia jadi tipe 1 lah yang paling cocok ya seperti tadi respon pada tipe 1 tapi jangan diberikan seterta merta pada semua PCOS terutama yang ovulatoar atau tidak ada gangguan apa gangguan hiperandrogen yang ringan tadi tipe 2 dan 3 ya hati-hati itu mohon maaf saya mesti mengingatkan waktunya 1 menit terima kasih ya terima kasih ini metformin pada obesitas saya tidak akan bahas silahkan nanti dilihat kemudian dosisnya juga ini bisa dilakukan ada di dalam apa namanya paper dan mengapa mekporomi efrek terhadap AMH juga sudah tadi kita terangkan jadi produksi AMH ini ada mengganggu folikologenesis sehingga kita perlu menurunkan AMH apabila ingin melakukan stimulasi ovarium ini juga tadi sudah saya terangkan metformin dan metformin ini adalah menurunkan atau menurunkan sekrisi AMH di dalam sel granulosa saya ingat dia bisa terjadi opulasi ini kesimpulannya jadi saya ambil dari itu Nataro bahwa Anda bisa baca sendiri metformin lebih superior dibanding placebo untuk induksi opulasi dengan CC juga lebih superior dan ini bukan apa namanya ini adalah hasil dari semua penelitian review di dunia bahwa ketika dilakukan pada hipersimulasi metformin juga menyebabkan apa namanya mengurangi kejadian OHSS kemudian ternyata metformin pada sindroma oparion polikistik juga ini sudah saya jelaskan tadi begitu banyak gunanya kemudian saya lebih memilih yang extended release karena ini harus dilanjutkan pada kehamilan pada orang-orang yang PCOS diberikan metformin kemudian banyak di stop kadang-kadang ada sejawat yang jangan dipakai stop karena ini menyebabkan angka abortus yang meningkat oleh karena itu mengurangi mual bisa pakai extended release yang sponsor kita pada hari ini saya kira itu terima kasih PCOS ini merupakan gangguan endokrinologi yang paling sering datang ke kita ahli-ahli fertility dan perlu penanganan yang seksama karena spektrum dari kelainannya itu banyak satu menyangkut semua organ termasuk juga metabolisme dan hiperlipidemi dan itu akan menyebabkan sesuatu yang sangat sulit ketika kita menangani lebih lanjut pasien-pasien infertility mohon maaf apabila ada kekurangan terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam terima kasih Prof Tono memang mendengarkan Prof Tono ini ya beliau selain seorang guru besar juga ternyata seorang influencer dan selebgram ini jadi ya yang sudah setiap hari mengedukasi mendidik banyak sekali masyarakat dengan hal-hal yang positif terima kasih banyak Prof Tono untuk sharingnya kami semua menikmati presentasinya terima kasih